Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran melakukan pencoblosan Kartu Suara Pemilu 2024 yang bertempat di TPS 02 Taman Juanda, Jalan Juanda, Kota Palangkaraya di mana sebelum melakukan pencoblosan, Gubernur melakukan pengecekan kertas surat suara terlebih dahulu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran melakukan pencoblosan Kartu Suara Pemilu 2024 yang berlokasi di TPS 02 Taman Juanda, Jalan Juanda, Palangkaraya, Rabu 14 Februari 2024 Sugianto Sabran mengharapkan partisipasi pemilih di Kalimantan Tengah tahun 2024 ini dapat menunjukkan angka peningkatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya Ia berharap presiden dan wakil presiden terpilih nantinya bisa memajukan harkat dan mertabat Indonesia di mata dunia serta bagi perwakilan rakyat yang terpilih mampu menjadi jembatan dan penyambung lidah aspirasi bagi masyarakat Usai melakukan pencoblosan, Gubernur beserta jajaran mengunjungi sejumlah TPS yang ada di Kota Palangkaraya untuk meninjau langsung jalannya proses pencoblosan dan kondisi keamanan pemilu tahun 2024 di Kota Palangkaraya Ia menyatakan, dari hasil peninjauan langsung yang dilakukan serta laporan yang diterima suasana pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung hari ini berjalan dengan aman dan kondusif Harapan kita, masyarakat Kalimantan Tengah bisa menggunakan hak pilih suaranya Jadi mari berbondong-bondong ke TPS, baik pun pemilih-pemilih Melenial, Generasi Jets Semuanya, masyarakat Kalimantan Tengah berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya Mereka bebas untuk memilih Menggunakan hak pilihnya yang merasa yang terpilih nanti bisa bersenergis dengan eksekutif Dengan Bupati, Wali Pota, dan Gubernur untuk membangun Kalimantan Tengah Dari Palangkaraya, Tim MMC, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan